PENYAKIT DEGENERATIF Ada yang menyerang sistem saraf, mental, persendian, dan masih banyak lagi. Untuk menjaganya, penting untuk menjaga gaya hidup sehat sejak muda. Berikut beberapa penyakit degeneratif yang rentan menyerang lansia. PENYAKIT ALZEIMER Penyakit Alzheimer adalah penyakit progresif yang merusak memori dan fungsi kognitif. Ini adalah penyebab demensia yang paling umum. Pertambahnya usia adalah faktor risiko terbesar untuk penyakit ini. Pada kondisi ini, salsal otak merosot dan mati menyebabkan penurunan memori dan fungsi mental yang stabil. Risiko terkena penyakit degeneratif ini lebih tinggi jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit ini juga. Osteoporosis degeneratif Osteoporosis degeneratif terjadi akibat penewaan dan keausan pada tulang. Komposisi mineral tulang berubah seiring bertambahnya usia. Matriks tulang, salga rangka menjadi lebih lemah dan lebih tipis. Seseorang mungkin kehilangan tinggi badan. Beberapa orang juga dapat mengalami perubahan postur seperti munculnya punuk atau bungkus. Olahraga teratur dan pola makan tinggi kalsium dapat membantu menjaga tubuh tetap kuat. Penting juga untuk berkonsultasi dengan dokter untuk tindakan pencegahan. Osteoartritis Osteoartritis adalah penyakit pada persendian yang rentan menyerang lansia. Dua tulang sendi biasanya terlindungi oleh bahan bantalan halus yang bernama tulang rawan. Pada osteoartritis, tulang rawan rusak menyebabkan rasa sakit dan kaku pada sendi. Osteoartritis adalah salah satu bentuk artritis atau radang sendi yang paling umum. Penyakit Huntington Penyakit Huntington adalah penyakit digeneratif pada sistem saraf yang terjadi akibat perubahan gen. Kematian selsa otak di area otak tertentu dapat mengakibatkan hilangnya fungsi kognitif atau berpikir, fisik, dan emosional secara bertah. Kejala dapat muncul saat orang tersebut berusia 30-an atau 40-an. Kejala yang paling umum adalah gerakan tersentak-sentak pada lengan dan kaki atau korea. Seseorang dengan penyakit Huntington mungkin juga mengalami kesulitan berbicara, menelan, dan konsentrasi. Sklerosis Laternar Amyotrophic Sklerosis Laternar Amyotrophic atau penyakit Lugric adalah jenis penyakit neurodegeneratif yang jarang terjadi. Ini menyerang selsa-saraf di otak yang mengontol kegerakan otak. Seperti kebanyakan penyakit neurodegeneratif, ini juga bersifat progresif yang berarti kejalannya memburuk dari waktu ke waktu. Tanda-tanda awal kondisi ini meliputi kekakuan dan kelemahan otot, kekakuan dan kelemahan otot. Seiring waktu, ini akan berkembang menjadi ketidakmampuan seseorang dengan kondisi berjalan, makan, berbicara, atau bahkan bernapas. Lewi Body Demensia Penyakit ini adalah kondisi yang terjadi akibat simpanan protein yang tidak normal di otak. Tepatnya protein alfa-sinukle. Protein ini menyebabkan perubahan kimia di otak yang menyebabkan penurunan kognitif dan perubahan sosial hati dan perilaga. Penyakit ini sering banyak orang salah artikan sebagai penyakit Parkinson karena kedua kondisi tersebut memiliki beberapa gejala yang sama. Gejala umum adalah halusinasi visual dan kebingungan. Itulah jenis-jenis penyakit degeneratif yang rentan menyerang lansia. Untuk menjegahnya, kamu bisa mulai menjaga kehidupan sejak muda. Bila mengalami masalah kesehatan apapun, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.